Terima kasih. Kamu itu siapanya? Kamu bukan ibu ya, apa tau? Cut! Oh ya? Kamu bagus, benar actingnya. Amanda, Amanda. Acting kamu sungguh luar biasa. Bapak suka dengan acting kamu, Amanda. Bapak bisa aja. Makasih ya, Pak. Pak, mohon maaf. Amanda harus pergi dulu. Soalnya ada jempa Friends di sana. Amanda, kamu beruntung punya ibu seperti ini. Berkat ibulah, Amanda bisa seperti ini. Enggaklah, Pak. Saya ibu-ibu biasa. Sama seperti ibu-ibu yang lainnya, kok. Iya nih, Pak sutradara bisa aja. Ibu tuh ya, Kak Ibu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku gak mau kehilangan semua yang aku miliki sekarang. Kesuksesan aku. Ketenaran. Dan semua harta yang aku miliki sekarang. Iya, nak. Ibu juga akan selalu mendukung apapun yang akan kamu lakukan. Asalkan kamu bahagia. Ibu beruntung punya anak seperti aku. Iya, nak. Pergi, Kak. Amanda. Pergi dari sini. Aku mau liat muka perempuan gak tau diri kayak kau. Anak, ibu salah apa? Kenapa tiba-tiba kamu jadi begini? Gimana? Acting aku bagus gak? Astagfirullahaladzim. Jantung ibu hampir cepat. Kirain bener-bener kamu mau ngusir ibu. Gak lah. Masa aku mau ngusir ibu sih? Oh iya. Nih. Ini cek. Pokoknya ibu ambil uangnya di bank. Ibu simpen baik-baik. Dan semua perhiasan aku juga ibu simpen baik-baik. Ya. Semua hasil kerja keras kamu pasti ibu simpen baik-baik. Yaudah kesana. Aku mau belajar lagi. Ya ibu. Ternas kemana? Ternas kemana? Ada yang liat ibu gak? Liat-liat sih. Mau bau bauin. Ternas kemana? Wow. Mimpi apa ya saya semalam sampe sekarang ditabrak sama artis terkenal? Cantik lagi. Apaan sih? Enggak aku-aku artis biasa aja. Kayaknya emang kita ditakdirin untuk ketemu ya? Kenalin, saya Kiki. Amanda. Kebetulan banget kita ketemu di sini. Satu lokasi. Aku sih berharap bisa satu judul sama kamu. Satu frame malah. Aku minta nomor telepon. Boleh dong? Saya save. Saya udah punya nomor kamu. Nanti kapan-kapan kalau kamu ada waktu dan gak keberatan, kita jalan. Oke. Udah. 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 Pemotretan majalah. Terus wawancara radio. Press conference di Hotel Roman. Dan... Dan apalagi? Mau beratuh TV? Ini... Kayaknya ibu gak nulis dia nih. Apa kamu sendiri yang nulis acara ini? Coba liat. Oh... Iya aku memang ada janjian mau makan malam sama Kiki. Oke? Oh kan masih ada jadwal lain, nak. Ya udah. Yang ibu cancel jadwal langain aja. Pokoknya makan malam aku sama Kiki itu gak boleh di cancel. Oke? Satu lagi. Ibu nanti pulangin naik taksi aja ya. Gak usah nungguin aku. Yalah. Sayang. Mobil kamu asik juga ya. Enak. Iya tapi kan masih bagusan mobil kamu. Oh. Nanti kapan-kapan aku ajak kamu jalan-jalan pake mobil sport aku ya. Kamu pake syuting terus juga gak apa-apa pake aja. Bebas. Kamu kok baik banget sih. Jarang lah aku ketemu sama orang yang bener-bener perhatian punya kamu. Biasanya paling cuma mau manfaatin aku doang. Laki-laki yang begitu sih. Laki-laki kurang ajar. Rengsek. Kalo aku. Aku sih janji sama kamu. Aku gak bakal ngecewain kamu. Aku bakal tulus sayang sama kamu. Dan gak bakal manfaatin kamu. Aduh enak kamu tuh kemana aja sih. Tengah malam begini baru pulang. Teleponnya juga gak aktif terus. Ibu kenapa sih? Biasanya aku pulang pagi juga biasa aja. Ibu. Ibu itu kan cuma asisten aku. Jadi udah deh gak usah ngurusin urusan pribadi aku. Aku kan juga punya privacy. Ya Allah nak. Ibu ini kan ibumu. Wajar dong kalo ibu khawatir. Dan ibu pengen tau urusan pribadi kamu. Kamu pergi sama siapa. Kamu pergi kemana aja. Bawel banget sih. Aku mau kemana ke kemana ke terserah. Urusan aku. Capek juga orang kayak gini. Iya pak. Iya pak. Baik pak. Iya. Iya pak. Tapi sekarang Amanda menerit istirahat. Iya pak. Jangan di cancel dulu ya. Saya coba bangunkan dulu. Baik pak. Mak. Amanda. Namun gak ditutup kesiahan. Apaan sih ala ngantuk pak. Sayang. Kita kan udah bikin janji dari jauh-jauh hari. Sekarang mereka udah nungguin dari tadi. Cepet ya pak. Ih. Emang ibu kira aku ini robot apa? Aku tuh ngantuk. Capek. Ya udah biarin aja mereka nunggu. Libet banget sih. Nah. Nah itu kalo mereka kecewa gimana? Serah. Itu kan urusan ibu. Ya udah ibu urus aja sana. Bukan urusan ibu. Bukan urusan ibu. Bukan urusan ibu. Tolonglah pak. Jangan cancel proyek ini buat anak saya pak. Tapi anak ibu sendiri yang gak mau surdi. Sedangkan saya harus memproduksi siletron ini. Kalau anak ibu gak bisa. Saya bisa cari artis lain. Iya. Saya ngerti. Saya ngerti. Saya janji pak. Hal ini gak akan terulang lagi. Saya janji. Tolong ngertiin kondisi anak saya. Hari ini emang lagi sakit dan belum istirahat. Baik kalau begitu. Kalau Amanda bisa pegang komitmen. Saya akan tetap pakai dia. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih pak. Terima kasih. Sama-sama. Nak. Ibu berhasil nak. Pak Produser tetap mau pakai kamu. Jadi kamu tetap dapat proyek itu. Itu kan emang udah tugas ibu sebagai asisten dan juga manajer. Kalau gak percuma dong masa ibu gak bisa dapetin proyek itu sih. Iya. Tapi pak Produser pesan supaya kejadian kemarin gak terulang lagi. Karena mereka mau langsung produksi. Amanda. Tunggu. 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 Aku mau makan di luar. Bukain pintu ya. Aku mau ngambil handphone. Handphone-nya ketinggalan di kamar. Bukain pintu ya. Bukain pintu ya. Nah. Saya mau ketemu sama bos kamu. Saya berjanjian sama dia. Kamu mau ketemu sama anak saya. Saya ibunya. Maaf bu. Saya pikir ibu siapa. Ternyata ibu adalah ibunya Amanda. Jalan yuk. Saya permisi jalan yuk. Amanda. Jadi ini pacar baru kamu. Apa kalian benar serius pacaran? Ya kami memang pacaran. Dan saya ini serius dengan Amanda. Ya. Kita memang benar pacaran. Amanda. Ibu udah liat cerita di TV. Jadi benar. Kamu baca nasa sama laki-laki itu. Kalau iya emangnya kenapa? Kenapa kamu gak kasih tau ke ibu? Ibu gak usah ikut campur urusan aku. Mau kupacaran sama siapa kayak itu terserah sama aku. Urusan ibu. Itu cuma ngatur kerjaan sama karir aku. Ngerti? Ngerti? Sini kamu mau coba main-main? Coba main ya. Kalau kalah apa? Kalah apa? Pak. Pasportnya dulu. Kan kamu tau. Bu Ani kok boleh sih Amanda pacaran sama cowok kayak gitu? Itu kan cowok gak bener bu. Jangan-jangan dia cuma numpang tenar aja loh sama Amanda. Enggak. Enggak. Amanda gak kacaran kok sama dia. Dan Amanda juga tau kok model cowok apa itu si Kiki. Aduh ibu. Mendingan sekarang ibu suruh jauh-jauhin deh. Amanda dari cowok itu. Bukan apa-apa bu. Dia tuh tukang mainin cewek. Udah banyak cewek yang jadi korban bu. Hati-hati loh bu. Aku harus mencari bukti. Supaya Amanda percaya semua omongan aku. Hmm jadi selama ini ibu kamu yang ngurusin soal kerjaan kamu? Iya. Ya soalnya aku tuh susah banget percaya sama orang lain. Kamu kan tau sendiri. Banyak banget kan artis yang ditipu sama manajernya. Jadi yaudah. Daripada aku ikutan ditipu. Mendingan aku suruh ibu aku aja. Enggak ya. Oke. Enggak. Hei. Gak maling kamu ya? Gak maling. Gak maling. Gak maling. Stop. Nah. Tenang bu. Tenang. Tenang. Saya bukan maling bu. Saya ini adalah calon manajernya bu. Ngapain kamu malam-malam ke rumah saya? Rumah ibu? Oh, maksudnya rumah anak ibu. Memang rumah ini atas nama anak saya. Tapi saya juga yang punya rumah ini. Gimana ya, Bu? Anak ibu sendiri yang ngajak aku nginep di sini. Ya, aku sih mau-mauan aja. Apa aja? Nggak. Nggak mungkin anak saya melakukan hal itu. Nggak mungkin anak saya masuk nginep-nginep lagi ke rumah ini. Silahkan aja ibu tanyakan sendiri sama Amanda. Nah, biar ibu percaya dan nggak seenaknya mengusir aku. Ada apaan sih? Coba tolong kamu jelaskan sekarang juga. Bu, ibu tuh ganggu orang tidur aja deh. Iya, coba tolong jelaskan. Kenapa sampai ada laki-laki ini di rumah kita? Kamu nggak mungkin kan nyuruh laki-laki ini nginep di rumah kita, kan? Emangnya ada larangan deh kalau Kiki itu nggak boleh nginep di sini. Lagian ini tuh rumah aku. Suka-suka aku dong mau masukin siapapun. Sayang, sayang, sayang. Sudah, udah, udah nggak apa-apa. Wajar ibu kamu kaget. Karena kan memang ibu kamu nggak tahu kalau aku nginep di sini dan tidur satu kamar sama kamu. Tidur, 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 Tidur. Keluar kamu dari rumah ini. Keluar sana juga. Ibu, ini rumah aku ya. Dan yang berhak di rumah ini cuma aku, bukan ibu. Ibu nggak berhak nampar dan ngusir Kiki dari sini, ngerti? Amanda. Amanda. Kamu nggak bisa melakukan ini, nak. Kalian mulakan murim. Kalian belum nikah. Dan kamu nggak bisa melakukan sesuatu yang dilarang sama agama. Cukup, bu. Ibu nggak usah nyeramain aku. It's okay, it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku memang bukan laki-laki baik di mata ibu kamu. Tapi ibu, aku bakal buktikan bahwa aku sayang sama kamu. Dan aku juga bakal buktikan bahwa semua mengalami kamu berhenti. Kiki. 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 Ibu. Kau padahal. Kau padahal. Kau padahal. Lirik. Kau padahal. Kita atas Catherineキ. Lirik. Maafin ibu aku ya. Ibu aku udah ngusir kamu. Amanda Kamu tuh gak usah khawatir Semua omongan ibu kamu itu Gak akan menjadi penghalang cinta kita Aku gak akan kecewain kamu Amanda Tapi aku berharap Kamu jangan pernah lagi mendengarkan Apapun yang dikatakan oleh ibu kamu Ya Karena Karena aku tahu Ibu kamu tuh terlalu takut Kalau aku nyetir kamu Aku nguasain kamu Padahal dia sendiri yang pengen nguasain kamu Aku bukan laki-laki bajingan Aku tulusnya ingin kamu Ibu kamu tuh cuma pengen manfaatin kamu aja Dia pengen kita pisah Tapi aku gak akan ngebiarin itu terjadi Kamu percayakan semua Mulai detik ini Kamu jangan pernah lagi percaya Dan dengerin apapun yang dikatakan oleh ibu kamu Cuma aku Cuma aku yang pantas kamu percaya Aku percaya Aku percaya Puas ibu sekarang kan Puas Namanya ibu berbuat begini karena ibu sayang semua kamu Ibu gak mau laki-laki seperti kiki itu Mengganggu dan merusak hidup kamu Ingat dosa Ingat dosa Ibu berharap Apa yang ngomongin sama kiki itu Tidak terjadi Gua yakin Gua yakin Gua yakin Gua bisa jaga diri Gak usah cerah Dengar Yang mengusik hidup aku Itu adalah ibu Bukan kiki Keluar 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 Dengar dulu juga Aku gak mau denger apapun lagi Ibu gak penting dong Tunggu Tunggu Jangan meraguh aku lagi Apalagi maksa kiki buat putus darah aku Terima kasih 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Astaghfirullah cuma buat makan malam habis 5 juta kartu kreditnya atas nama Amanda lagi gimana caranya masih tawa Amanda? jadi kamu serahin semua uang kamu ke ibu kamu? ya aku kan percayanya cuma sama ibu ya memang bagus kamu percaya sama ibu kamu sendiri tapi apakah kamu gak mikir jangka panjang gitu sayang? maksud kamu? gini loh aku bisa bikin uang kamu menjadi berlimpah berlipat ganda kan gak mungkin juga kamu kerja begini terus jadi artis doang iya sih terus gimana caranya? aku bisa bantu kamu untuk masukin uang kamu ke saham atau invest atau apapun itu supaya uang kamu terus berlipat ganda kamu harus menjadi artis yang hebat dan pintar dong jangan sama sama yang lain belum ada loh artis yang seperti itu bayangkan kamu kerja sebagai artis dan kamu punya perusahaan juga pasti kan? lagi pula kalau kamu cuma nyimpen uang kamu semuanya itu di ibu kamu apa kamu gak pikir ibu kamu tuh gak pake sama sekali gitu uang kamu? ya gak mungkin lah masa ibu aku mau pake uang aku? ya siapa yang tau sih sayang sayang mendingan sekarang kamu turutin apa yang aku katakan jangan pernah lagi kamu menyimpan uang speserpun di ibu kamu aku bakal bantu kamu apapun akan aku lakukan aku juga gak mau ngeliat kamu terus-terusan bekerja seperti ini capek kan? aku pengen ngeliat kamu relax sayang ibu 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 Kalau kamu mau bisnis, kamu harus liat-liat dulu bisnis macam apa. Jangan sampai nanti malah uang kamu hilang. Kamu kan gak ada pengalaman di sini. Ibu tuh bawa el banget sih. Uang-uang aku juga terserah aku dong mau diapain. Lagi, ibu itu cuma aku suruh buat nyimpen, bukan buat ngatur, ngerti? Ya, ibu ngerti, nak. Justru itu ibu khawatir. Kamu jangan ambil resiko, ini kan semua hasil jari payah kamu. Kenapa sih? Aku minta uang aku aja susah banget. Oh, jangan-jangan uangnya dipakai lagi sama ibu, ya? Razim. Amanda, gak mungkin lah ibu pake uang kamu. Kok udah ibu sih? Yaudah, kalau gitu mana uangnya? Kamu kok sekarang jadi berubah sih, nak? Masih gara-gara pacar kamu ya, Kiki. Dia itu menghasut kamu. Masa sampai makan malam habis jutaan begitu? Dia itu cuma memanfaatkan kamu aja. Udah, mendingan sekarang ayo. Ayo, ayo. Aku ikut. Iya, iya. Nah, Amanda. Apa lagi sih? Tak jalan, nak. Ini semua uang aku ya? Ki, Ki. Nih. Pokoknya, aku percayain semua uang aku sama kamu ya. Tenang aja, aku akan ngebuat kamu kaya, Raya. Yaudah, yuk. Berhenti, berhenti. Jalan. Bukan. Bukan. Amanda, tunggu, nak. Bukan, anda, pengguna. Buka, nak. Buka. Apa sih yang dihasutkan laki-laki itu ke Amanda? Sapa dia, Raya lah memberikan semuanya. Ya Allah. Lindungilah anakku, ya Allah. Lindungilah anakku, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ampunilah dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa anakku. Karena dia milikmu satu-satunya. Tolong. Jawahkanlah dia dari orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Berikanlah dia kesadaran, ya Allah. Kamu akanlah perwonaanku, ya Allah. Kamu akanlah, ya Allah. Rok, nantinya, 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 nantinya. Maafalah airu-nantinya sana. Makinlah. Ampunilah airu-nantinya. Ampunilah. 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 Iya. Ada apa ya, Pak? Anakku. Bapak, Bapak pasti salah orang. Saya bukan anak Bapak. Nggak salah. Kamu adalah Amanda anakku. Iya. Kamu anakku yang selama ini dibawa pergi dari diriku. Ini, cu. Ini foto sebagai buktinya. Kamu bisa lihat ini. Ini adalah Bapak. Ini adalah Ibumu. Dan ini adalah kamu. Nggak. Ini, ini nggak mungkin. Ibu bilang Bapakku tuh udah meninggal, Pak. Tidak amanah. Karena ibu kamu udah jahat sama kamu. Dia hanya memanfaatkan kamu dan memisahkan kamu dengan Bapak kandung kamu sendiri. Dan membohongimu. Tadi aku ketemu sama Bapak kamu di depan. Bapak kamu cerita tentang semuanya. Dan menunjukkan foto itu. Makanya aku suruh Bapak kamu datang ke sini untuk menghampiri kamu. Kenapa, kenapa Bapak baru datang sekarang, Pak? Kenapa Bapak nggak datang dari dulu? Karena Ibumu melarang dan mengancam Bapak. Supaya, supaya Bapak tidak boleh dekat-dekat dengan kamu. Tapi maafkan Bapak, nak. Maafkan Bapak. Setiap Bapak melihat berita tentang kamu di TV. Bapak, Bapak sudah nggak kuat lagi. Bapak harus ketemu dengan kamu. Sekarang, sekarang Bapak bisa menatap, menatap muka anak Bapak. Anak kandung Bapak yang selama ini, selama ini tidak pernah, tidak pernah lagi dekat dengan Bapak. Kamu adalah anak. Kamu adalah anak. Kamu adalah anak. Kandung Bapak. Sssshtt Bu! Kenapa? Ibu tega banget sih bohongin aku selama ini Bu bohong apa sama kamu nak? Ibu bilang kalo bapak itu udah gak ada ini apa bu? Kenapa ibu bohong sama aku? Kenapa ibu tega bohongin aku bu? Kamu dapet foto ini dari mana? Dari mana kamu dapet foto ini? Hah? Aku yang menyerahkan buku itu sama mana? Masalah Kenapa ibu bilang ke aku kalo bapak selama ini udah gak ada bu? Kenapa ibu jahat sama aku bu? Ibu bohong apa nak? Sebenernya Waktu itu bapak sudah memaafkan ibu kamu Tapi ibu kamu tidak mau Dia lebih baik pergi dengan laki-laki lawat selingkuh Dan membawa kamu pergi Bapak waktu itu menganggung Bapak tidak punya pekerjaan Bapak tidak bisa membuat apa-apa Bener bener kamu keterlaluan Bisa-bisanya kamu membalikan fakta Kamu yang selimku bukan aku Kamu Bapak Amanda Bapak kamu yang selimku Sama adik ibu sendiri Ibu sengaja Sengaja gak kasih tau sama kamu nak Jadi ibu sengaja bohong Biar ibu simpen aja sendiri Ibu sendiri Supaya kamu gak benci sama bapak Semua terserah kamu aman Kamu percaya dengan mengomongan bapak Atau kamu percaya sama ngomongin dengan kamu Saat ini bapak cuma hanya ingin melihat wajah kamu Udah, 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 udah Paling juga ibu pergi dari sini ibu Assalamuala Tiga-tiganya kamu mau ngusin ibu kamu sendiri Aku yang melahirkan kamu nak Aku memelihara kamu Ibu yang tega udah bohongin aku bu Pergi rilis Ya Allah Mana jangan nak Aku kandungi sama ibu kamu nak Cepatnya kamu Aku benci sama ibu Ibu tuh di jahat samamu Ini mulai sekarang Aku gak bakalan tolong mengatakan ibu sebagai ibu aku lagi Tolong jangan ngomong begitu nak Sampai jawaban pun aku tetap ibumu Aku yang melahirkan kamu nak Susah dan senang kita bersama nak Saya suka cuaca 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 Cukup kan diwara kamu Tuhan ini Dan sudahi semua kebohongan kamu terhadap anak kamu Iya nak Ibu emang bohong Bahan ibu nak Tapi jangan sisa ibu seperti ini nak Ibu berharap bersuji di kaki kamu nak Saya memuafin Apaan sih? Udah deh Aku tuh benci sama ibu Jadi mendingan ibu pergi dari sini sekarang Apaan sih? Amanda Tuhan nak Saya Kamu yang sabar ya? Udah gak sama aku Ibu tanya gak sama aku Aku gak mau nganggep ibu sebagai ibu aku lagi Aku gak mau punya ibu yang cuma manum khawatir Ya saya tenang-tenang Sabar Lebih baik kamu putuskan hubungan kamu sama ibu kamu Kamu gak usah takut gak usah khawatir Masih ada aku disini Ya? Kamu masih punya papa Amanda Aku senang bapak masih ada pak Sebenarnya Bapak tidak punya maksud membuat kamu membenci ibu kamu Bagi bapak Kalau kamu mau menerima bapak Bapak sudah cukup bahagia Bapak sebenarnya tidak mau menyusahkan kamu nak Tapi saat ini Bapak sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi Bapak sudah tidak punya apa-apa nak Untuk biaya berobat saja bapak tidak punya Makanya bapak beranikan diri untuk muncul Bapak ingin Menghabiskan sisa-sisa usia bapak Untuk hidup bersama dengan kamu Pak Bapak bisa tinggal disini Dan semua biaya pengobatan bapak Biar aku yang tahu Bapak tidak tahu lagi harus bilang apa nak Bapak bahagia sekali Terima kasih Amanda Terima kasih Kenapa Amanda Kamu ingat sama ibu kamu Hidayah yang akan berajau Hidayah yang akan berajau Hidayah yang akan berajau Bapak Hidayah yang akan beri Beri penerkeepersan Bapak sudah dihukum Bapak sudah dihukum Bapak sudah dihukum Terima kasih telah menonton! 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 Kita mulut-mulut yang hari ini Supaya media jangan tahu Sabar dulu Sabar Tolong maaf, maaf sebentar Tolong ngertiin perasaan Amanda Untuk saat ini Amanda masih shock dengan semua masalah yang terjadi Tolong mengertiin ya Untuk sementara ini Saya yang akan mengatur semua urusan Amanda Saya yang akan menjadi manajernya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Kenapa Amba harus menerima kejadian ini Ya Allah Tolonglah menambah kekuatan Tolong juga bukakan pintu hati Amanda Dan terus menghubungkan diri Saya tidak memasak sedikit Saya tidak berubah di sana 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak tunggu ya. Ya Bapak tunggu. Cinta aku ini hanya untuk kamu sayang. Tapi kan kamu masih sama artis yang top itu. Aduh sayang, aku sama sekali gak ada perasaan apa-apa sama dia. Ya aku cuma dompleng nama aja. Lagipula kalau aku udah tenar nanti, bisa aku tinggal. Betul, janji ya. Iya sayang. Kamu liat aja nanti. Aku akan beliin kamu perlihatan. Beneran. Sayang, sebentar ya aku angkat telepon dulu. Halo sayang. Kamu dimana sih? Aku bete tau gak di lokasi. Udah gitu disuruh nunggu lagi. Iya sayang. Kamu tenang aja ya. Ini aku juga lagi on the way ko ke lokasi. Kamu tunggu ya. Aku ada kejutan buat kamu. Bener ya? Oke, udah lah. Kamu mau jadi kepikiran sama ibu ya? Sayang, ini pasti kamu deh. Bapak aja sih kamu. Kan, aku bener. Kamu lama banget sih datengnya. Aku kan beser. Oh kasihan, maaf ya. Macet. Sayang, tau gak apa yang aku bawa buat kamu? Apa? Taraaa. Lihat ini. Kita bakal jalan-jalan ke luar negeri sayang. Aku gak mau ngeliat kamu stress terus. Ya ampun. Sayang, kamu baik banget sih. Ya udah, kalau gitu. Tapi sayang. Aku syutingnya gimana dong? Tenang aja. Semua udah aku atur. Mereka ngisinin kamu pergi ko. Ya udah. Sekarang juga kita pulang. Karena aku harus make it. Alhamdulillah aku dapat SMS dari Kiki. Katanya aku sudah selalu datang ke rumah Amanda. Dia udah maafin aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, nak. Mak. Mak. Amanda. Benar-benar kangen semua kamu, Nat Manda, Manda, aduh dulu kamu selalu aja, lupa, betul-betul, Manda Tapi kata Kiki, Manda mau ketemu sama aku Kok mana dia pergi? Kau ada siapa-siapa? Apa karena aku datangnya temat ya? Jadi dia mau pergi Ibu kenapa? Kok itu berdarah bu? Ibu sakit ya? Ibu ke dokter ya? Bahaya loh bu, jangan didiemin loh bu Aku pokoknya benar-benar seneng Aku gak pernah tau gak ngerasain holidays happy Syukurlah saya Bapak seneng sekali melihat kamu itu bahagia Oh iya, aku bawain orang baru Bapak pasti suka Ini untuk Bapak Aduh, Manda, bagus sekali bajunya Terima kasih ya, Nat Sangat-sangat, Pak Yaudah, aku ke kamar dulu ya Nah Ayo Kayak kemarin udah gini deh Kayak kemarin 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 Perhiasan aku hilang, Pak. Yakin kamu nyimpen perhiasan kamu itu di situ? Yakin? Aku nggak tahu. Pak, perhiasan aku. Perhiasan aku, Pak. Tapi, Pak. Bapak nggak mencuri perhiasan kamu. Bapak nggak mencurinya. Enggak. Aku nggak duduk Bapak yang ngambil, tapi... Gini, gini, gini. Kamu kan pernah nyuruh aku untuk pasang CCTV. Aku udah pasang, dan kemarin waktu kita pergi, aku sempat aktifin. Kita bisa lihat di situ, siapa perhatiin. Ayo kita perhatiin. Siapa yang berani masuk ke rumah ini? Enggak. Ini nggak mungkin. Itu... Itu kan? Betul-betul keliwatan di buku kamu. Tiga-tiganya dia melakukan itu terhadap anak kandungnya sendiri. Amanda, sebaiknya kamu laporin semua ini ke polisi. Berani-berani dulu kamu mencuri di rumah kamu sendiri. Sebenarnya saya sakit apa dong? Apa ibu nggak pernah periksa kondisi ibu? Seharusnya, jika ibu ada keluhan sama kondisi ibu, baik itu pusing. Ibu jangan diamkan. Sekarang masalahnya sudah semakin jauhat. Maksud dokter? Ibu menderita tumor otak. Dan ini sudah cukup lama. Menjangkit di dalam tubuh. Ya Allah. Aku mohon. Jangan kau ambil nyawa aku sebelum aku bisa mencium dan membalahkan aku lagi. Aku ingin menembus kesalahan-kesalahan aku kepadanya. Ya Allah. Tolong mereka kekuatan. Tolong mereka kekuatan menganggap untuk melawan penyakit ini, Ya Allah. Tolong. Tolong. Ini yang aku lalami. Ani. Keluar kamu. Ani. Hei, buka pintunya. Keluar kamu. Keluar. Keluar kamu. Keluar. Kalian tahu dari mana kalau saya dengar di sini? Kalian tahu dari mana, kalian tahu dari mana. Dasar kamu ya. Amanda, anakku. Eh. Nggak usah panggil aku itu anak kamu. Dasar maling kamu ya. Ya Allah. Ya Allah, Amanda. Tiga-tiganya kamu menyebut ibu seperti itu, nak. Keterlaluan kamu. Kamu betul-betul keterlaluan. Soalnya, hanya kedua aja. Kamu tega-tiganya mencuri emas anak kamu sendiri. Tidak. Tidak. Saya tidak pernah ngambil perhiasan anak saya sendiri. Nggak mungkin. Alah. Sudah jelas-jelas semua bukti ada di rekaman CCTV. Bahwa kamu masuk ke rumah diam-diam dan mengambil semua perhiasan Amanda. Kamu sendiri yang nyuruh saya datang ke rumahnya Amanda. Nggak tanya Amanda, kamu ingin ketemu sama saya. Lihat, lihat. Dia berani memfitnah saya. Kamu ngaku lagi. Saya akan ambil buktinya. Saya punya buktinya. Saya akan ambil. Kamu ngirim saya SMS. Saya masih simpada SMS kamu. Ini. Dudong, mbak. Kebiasaan. Ini. Ini buktinya. Kamu ngirim SMS ke saya kan. Ini. Ini. Nggak perlu bukti-bukti. Buat apa? Sudah jelas-jelas semua bukti ada di rekaman CCTV. Nggak mungkin. Nggak mungkin saya nggak ambil perhiasan saya sendiri. Udah, 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 udah. Sekarang mana perhiasan? Mana? Oh. Jadi nggak mau ngaku? Nggak mau balikin di mana perhiasan aku? Oke. Aku bakal lapangin kamu semua. Allah benar. Kamu tega memasukkan ibu-ibumu sendiri kena dalam penjara. Siapapun yang salah itu harus bukti. Termaksa kamu. Sudah, sudah, sudah. Jangan banyak. Ayo, Pak. Kampur polisi. Bawa. Nggak aman. Nggak aman. Kampur saya. Jangan banyak. Lepaskan. 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 Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga. Ngerti kamu. Sana. Eh, Pak. Saya bisa panggil Pak Erta ya buat istri bapak ya. Dan kamu, Amanda. Kamu nggak malu apa begini sama ibu kandung kamu sendiri? Gimana? Iya, Pak. Ada apa, Pak. Nggak, Nggak, Nggak. Nggak, Nggak. Ini urusan keluarga. Udah, udah mana mana? Ayo, ayo. Sabar ya, ibu. Ibu maafin Ewes ya. Sebenernya, Ewes terpaksa ngasih tau mereka di mana ibu tinggal. Tapi, Ewes tuh nggak nyangka dia mereka terus kasar ini sama ibu. Ibu di fitnah, Ewes. Ibu disangka mencadu perhiasannya Amanda. Bangan ibu mau dimasukin ke penjara. Astagfirullahaladzim. Ibu gila apa ya, Amanda? Kok tega-teganya sih ibu kandungnya sendiri mau dimasukin ke penjara? Apa nggak takut api neraka apa tuh, anak bu? Ini wangit. Makasih. Iya, sama-sama. Coba aku pasangin. Gimana, sayangnya, Pak? Sampai banget. Masya Allah. Itu kikir, nak. Bener, aku bisa ikut ya. Ajar, goya. Berani kamu emang ini anak saya. So, ceritakan semua yang mati. Masih berani kamu datang ke sini, ya? Nak, tolong percaya sama ibu, nak. Tolong jangan menci ibu. Laki-laki yang kamu bangga-banggakan itu sekarang sedang selingkuh di belakang kamu. Ibu liat sendiri dengan mata kepala ibu. Kamu ini ngomong apa? Ngomong apa sih? Kamu belum puas, udah nyakitin anak kamu sendiri. Dan sekarang mau fitnah saya? Iya. Saya tahu, aku ibu lus kamu. Amat. Lihat kelakuan dia. Dia coba fitnah, Pak. Tapi saya juga yakin dia pasti gak punya bukti. Saya minta sama ibu untuk penjarakan dia, biar dia tak ganggu kita. Masih berani kamu datang ke sini? Hah? Saya ingatkan kamu, ya? Jangan pernah kamu menginjakkan kaki di rumah anak kamu ini. Nanti! Amat, saya, anak. Mereka berdua bisa memperdayai kamu. Tapi gak akan ibu biarkan itu terjadi. Kamu anak ibu. Gak akan ibu biarkan seorang pun menyakiti hati kamu. Gak akan. Eh, Maling. Ngomong apa kamu, Bucer? Anak. Siapa bilang aku itu anak kamu, ha? Gak puas kamu menyakitin aku, ha? Dengar ya, sekali lagi kamu berani datang ke sini, aku gak bakalan segan-segan ngelapren. Kamu boleh! Gigi, ayo. Gigi, ayo. Gigi, ayo. Amanda, Amanda. Amanda, nak. Eh, 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 eh. Sudah, sudah. Kamu rasakan sekarang, ha? Dasar bodoh! Amanda! Tak! Setelah bapak pikir-pikir, sebaiknya kalian berdua ini segera menikah. Agar ibu kamu tidak mengganggu kamu lagi, Amanda. Aku sih setuju banget, Pak. Kalau kamu gimana, sayang? Tentu aja aku juga setuju. Sebenarnya sejak lama aku pengen ngelamar kamu. Cuman aku pikir, takutnya kamu belum siap, sayang. Pak, tapi emangnya bisa? Aku nikah tanpa ibu. Untuk apa kamu pedulikan ibu kamu? Tanpa kehadiran ibu kamu, Bapak ini wakili kamu. Bapak bisa menikahkan kamu. Yaudah, kalau gitu pokoknya secepatnya kita harus kasih tahu media. Aku mau berita tentang pernikahan kita. Itu harus mewah dan muka. Gimana, sayang? cuока atas ElonION. C 빨ian K decisions Apa yang pentingpuwa buat kamu, Gimana, sayang? Bapak bisa juga bagi kehadiran dan jatuh. Iya, atas Leen Per Growziko. Sesuanya di mana sebagai setujumetu maju, Ya Allah, tolong jangan ambil nyawaku. Ya Allah, tolong beri kesempatan aku agar bisa menyadarkan Amanda dan menjauhkan dari laki-laki itu. Pemirsa, hari ini artis Amanda akan menikah dengan pasangannya Kiki Pratama dan tentunya akan menjadi pesta pernikahan yang sangat mewah. Mendang menikah lagi-lagi itu. Bahkan aku, ibunya, tidak diberitahu. Aku harus ke sana. Aku harus menemui Amanda. Harus menemui Amanda. Walaupun untuk yang terakhir kali ini. Idi, udah siap-siapnya anak bapak. Aku gimana, Pak? Idi, cantiknya. Ini mirah deh kalau ini Amanda. Bapak bisa aja. Ini, ini tante kamu di kampung khusus datang kesini untuk menghadiri acara kamu. Cantik sekali, Amanda. Makasih, tante. Pak, kok aku nggak tahu kalau aku punya tante? Iya, iya. Bapak belum, belum, belum cerita sama kamu ya. Oh iya, Pak. Udah ada kabar dari Kiki belum? Kok dari tadi aku telpon nggak diangkat-angkat ya? Amanda, kamu tenang aja. Jangan gugup gitu. Biasa, kalau calon pengantin itu kan suka. Rasanya jadi nggak tenang. Udah tenang aja. Sementara lagi dia juga nyampe. Ya. Ini acaranya jam berapa ya? Ngarit banget kayaknya. Kok jadi nggak aktif sih? Biar aku yang nyusul Kiki. Amanda! 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 Aku harus sampai. Aku pasti bisa. Pasti bisa. Kiki! Bisa-bisanya kamu berbuat kayak gini di hari pernikahan. Kita jahat! Pasti dengerin penjelasan aku dulu, Amanda. Amanda! Amanda! Amanda? Astaga, krimnya belum. Amanda, awas. Amanda, awas! aku, terserah satu anak saya. Ya Allah, aku harus selamu ke secara keseja winner. Bu, anak ibu kekurangan banyak darah Dan saat ini kami tidak ada stok darah untuk anak ibu Oke, bagi darah saya Darah saya sama dengan anak saya, dok Kalau begitu, silakan ibu ke lab untuk diambil darahnya Ayo, silakan Ibu, ibu, kenapa, bu? Ibu, ibu, ibu Hidayah yang akan berhacau Hidayah yang akan berhacau Suster, saya kenapa baru? Saya kenapa, sus? Kamu mengalami pendarahan Beruntung ada seorang ibu yang menyelamatkan kamu Ibu Pasti, pasti itu ibu saya Suster, tolong bawa saya ke ibu saya, suster Bukan Bukan Kami Dia ada bu Apa dia? Jangan aku Akhirnya Kau panggilmu lagi Ibu dan yang lelamatkan aku Ibu dan yang lelamatkan Dan seorang ibu Pasal yang berbuat apa aja untuk melalui kelahan dia Ibu senang Ibu gak apa-apa Akhirnya doa ibu terkabul Di sisa usia ibu Kamu di sisi ibu Maafkan ibu ya Naya Maafkan ibu Ibu gak salah Bu Ini semua aku yang salah Aku yang harus meminta maaf sama ibu Ibu gak salah Ibu gak salah Ibu Ibu maafkan ibu Maafkan ibu Minta maaf pada Allah Ibu harus ku Ibu harus bertahan Ibu gak boleh tinggal di teman-teman Ibu 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 kenapa bu Ibu 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 kenapa bu Ibu 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 bangun Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Sekali lagi kamu berani datang ke sini. Segera-segera melakukan kamu! Aku tidak akan pernah merupakan kamu dan meninggalkan kamu. Kamu percaya kan? Bapak! Bapak! Amanda! Amanda! Apa yang kamu lihat itu sebenarnya? Bukan! Bukan itu salah! Ternyata... Ternyata ibu itu benar, Pak. Bapak sudah selingkuh darimu! Bapak sudah selingkuh darimu! Bapak! Bapak sekarang sudah tidak ada, Pak. Ibu sudah menikah. Bapak buat! Bapak... Bapak minta maaf! Bapak minta maaf! Bapak... Bapak salah! Bapak gila! Maafkan Bapak! Maafkan Bapak! Maafkan Bapak! Bapak! Selamat siap, Pak. Saudara kami ditangkap atas tuduhan penipuan. Dan rumah ini sudah kami cita sebagai barang bukti. Tapi, Pak! Rumah ini atas nama saya, Pak! Rumah ini sudah dijaminkan oleh Bapak Anda. Minta maaf... Maafkan Bapak... Bapak ayol. Maafkan Bapak! Maafkan Bapak! Bawa dia! Ayo, Pak! Sempurna Sempah dia Sempuasa Sempun cinta Gak betul, bensin dia pergi Pergi Hidayah Hidayah Sempuasa Ada untuk kita Hidayah yang Membuka mata Hati kita Betapa Indahnya Rahmatnya Menerima Semua Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati